Intro Selamat pagi saudara, kalau tadi kita sudah harus kita simak bersama apa yang menjadi tajuk rencana Harian Kompas hari ini Kini saatnya kita lihat bersama apa saja yang disajikan di Harian Kompas edisi Jumat 3 Mei 2024 Tentu saja di halaman muka Harian Kompas hari ini menyajikan sebuah foto terkait dengan pertandingan yang berlangsung malam hari Hingga dini hari tadi terkait Indonesia berhadapan dengan Irak di perebutan peringkat ketiga Piala Asia 2024 Disini ada sebuah foto besar yang memuat pemain belakang Indonesia Muhammad Ferrari Berikut bola dengan gelandang Irak Mutander Abdul Lamer pada pertandingan perebutan juara 3 Piala Asia 2024 Antara Irak dan Indonesia di Stadion Abdullah bin Khalifa di Doha, Qatar pada Jumat dini hari ini Indonesia kalah dari Irak dengan skor 1-2 Peluang tersisa Garuda Muda tim sepak bola U23 Indonesia harus menempuh jalan terakhir Yaitu menang melawan Guinea dalam playoff antarbenua untuk tampil di Olimpia de Paris Indonesia tampil anti-klimaks di Piala Asia U23 2024 setelah dibekap Irak 1-2 Dalam melaga perebutan peringkat ketiga Jumat dini hari Selain membuang peluang meraih medali perunggu Kekalahan itu membuat Garuda Muda menempuh jalan terakhir lolos ke Olimpia de Paris 2024 Dengan demikian satu-satunya jalan tersisa bagi tim sepak bola U23 Indonesia untuk lolos ke Paris Adalah dengan datang ke sana pada 9 Mei mendatang Dimana mereka telah dinanti Guinea Tim peringkat keempat Piala Afrika U23 2023 Pada laga playoff antarbenua Yang akan digelar di markas latihan timnas Perancis di Clairefontaine Masih di halaman muka dari informasi olahraga terkait dengan pertandingan antar timnas Indonesia Dan juga timnas Irak di Piala Asian Cup 2024 Kita bergeser ke informasi lainnya terkait dengan unjuk rasa di Amerika Serikat berlanjut Kolombia tinggalkan Israel Gelombang unjuk rasa pro-Palestina terus terjadi di sejumlah kampus di Amerika Serikat Hingga Kamis kemarin Meskipun aparat melakukan pembubaran paksa dan penangkapan Pada saat yang sama Kolombia menambah daftar negara yang memutus hubungan dengan Israel Para pengunjuk rasa di kampus-kampus di Amerika Serikat itu Menentang gempuran membabi buta Israel ke Gaza Sebagai respons atas serangan kelompok Hamas pada 7 Oktober 2023 Di kampus University of California, Los Angeles Ratusan pengunjuk rasa mencoba bertahan Dan mengabaikan seruan polisi Yang meminta mereka membubarkan diri Dalam siaran langsungnya Televisi lokal memperkirakan 300 hingga 500 pengunjuk rasa bertahan Dalam barikade yang berada di ruang barikade Untuk mendukung mereka Kita beranjak dulu dari halaman muka Kita lihat informasi lainnya di halaman 15 Ada informasi apa saudara kita lihat bersama Ya masih terkait dengan bencana alam erupsi gunung ruang Ribuan warga dievakuasi keluar dari pulau Tagulanda Ribuan warga di sekitar gunung ruang harus dievakuasi keluar pulau Sebagian warga sakit dan butuh penanganan segera Sebanyak 3.364 warga pulau Tagulandang Kabupaten Kepulauan Siau, Tagulandang, Biaro Sulawesi Utara diungsikan seiring dampak erupsi gunung ruang Gunung ruang terletak di pulau ruang Tepat di sebelah barat daya Tagulandang Sebagian warga Tagulandang dalam kondisi sakit Dimana pemerintah juga memperpanjang status tanggap darurat Hingga 2 pekan ke depan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB Suharyanto Menjabarkan hingga Kamis kemarin Sudah 3.364 warga yang dievakuasi keluar dari pulau Tagulandang Mereka dievakuasi dengan sejumlah kapal Dari berbagai instansi pemerintah Ataupun swasta selama 3 hari terakhir Dan tadi saudara ada sejumlah informasi yang tersaji Di harian Kompas edisi Jumat 3 Mei 2024 atau hari ini Tentu saja masih banyak informasi lainnya yang dapat Anda baca Atau Anda juga dapat membacanya secara daring di kompas.id Dan usai jeda, Kompas Pagi akan kembali dengan informasi lainnya Terkait dengan Gunung Ruang di Kabupaten Sitaro, Sulawesi Utara Kembali erupsi dan mengeluarkan asap tebal Asap menyembur akibat erupsi mencapai tinggi 2 tahun